Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pencinta otomotif Di video kali ini kita akan membahas tentang bearing dan faktor penentu keawetannya Bearing seperti yang kita lihat ini ya Bearing adalah salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh sepeda motor ya Bisa terdapat di bagian mesin ataupun di bagian rangka Yang mana fungsinya itu untuk mempermudah gerakan ataupun melancarkan gerakan Ya mungkin untuk putaran ataupun gerakan-gerakan mekanisme yang terdapat pada bagian sepeda motor Sehingga gerakan itu bisa dilakukan dengan lancar dan tidak mengalami kendala Bearing ini sebenarnya macamnya sangat banyak ya seperti yang kita bisa lihat Ada yang modelnya tipis, tebal, besar, kecil ya bermacam-macam Nah jadi untuk mudahnya kita kelompokkan saja menjadi dua bagian ya Ada tipe plane bearing ataupun yang tidak menggunakan media putar Atau tipe roller bearing yang menggunakan media putar Nah jadi kita akan coba fokus kali ini itu tentang bearing yang menggunakan media putar Karena memang komponen jenis ini yang paling banyak digunakan pada sepeda motor Nah bagian-bagiannya akan kita coba uraikan dulu supaya lebih mudah kita pahami Berikutnya kita akan coba lihat bagian-bagian daripada bearing berikut ini Nah tipenya ini adalah tipe rolling bearing seperti yang sering kita gunakan pada sepeda motor Di bagian luar ini adalah cincin luar lalu yang disini adalah cincin dalam Lalu di bagian dalamnya terdapat bola baja dan cangkang untuk pengikat bola bajanya Untuk lebih jelasnya kita lihat ke bagian yang sudah kami uraikan berikut ini Nah ini adalah cincin luar dan ini adalah cincin dalam Kemudian disini terdapat bola baja yang akan menggelinding ya Pada bagian alur yang terdapat pada cincin luar dan cincin dalam ini Nah jadi posisinya nanti akan menjadi seperti ini Nah lalu cangkang tugasnya adalah untuk mengikat ataupun mengatur jarak antara bola baja yang ada disitu Nah kita akan coba pasangkan ya seperti ini Ya saya akan rakit disini ya Ya kurang lebih seperti ini kita sudah pasangkan bola bajanya Berikutnya kita akan pasangkan cincin luarnya kurang lebih seperti itu Nah nanti ketika dia digunakan ya Antara cincin luar dan cincin dalam ini akan bergerak dengan ringan atau bebas Karena memang dibantu guliran daripada bola baja yang ada di bagian dalam Nah lalu berikutnya lagi itu ada biasanya di tipe tertentu Yang menggunakan penutup yang tugasnya itu adalah untuk melindungi masuknya kotoran Ataupun menahan grease yang ada di bagian dalam dari bearing ini Nah kita akan coba lihat pada bagian berikut Nah disini saya akan melihatkan dua buah bearing yang menggunakan penutup ya Disini menggunakan penutup dari karet Yang disebelah sini adalah penutup dari plat besi atau seng Nah isinya itu adalah adanya grease ataupun pelumas yang terdapat di dalam Untuk memudahkan gerakan bola baja dan juga menjaga supaya tetap aman ketika bola baja ini berputar Nah sementara di tipe yang ini yang kita lihat adalah tipe yang tidak menggunakan grease ataupun tidak menggunakan penutup Nah jadi ini biasanya kalau dijelaskan lagi ya Penggunaannya kalau untuk yang pakai penutup ya Ini lebih tepat digunakan di bagian roda atau di bagian sasis Sementara untuk yang tidak menggunakan penutup Ini lebih tepatnya digunakan di bagian yang sudah terendam pelumas Contohnya di bagian dalam mesin Sehingga dia tidak perlu dikasih penutup ataupun grease Itu tidak ada masalah karena memang sudah langsung terkena oli ataupun pelumas Sehingga gerakannya bisa dilakukan dengan lancar Nah ini adalah dua contoh yang kita bisa tunjukkan untuk bearing yang sering kita gunakan Nah permasalahan yang paling sering kita jumpai sih di lapangan ya Itu adalah bearing di bagian roda Ciri-cirinya itu biasanya ketika kita periksa Rodanya ini akan mengalami keolengan yang berlebihan begitu ya Atau saat kita kendarai mengemudikannya itu seakan-akan kayak agak liar begitu setangnya Atau kayak lari-lari begitu ya Nah ini adalah menunjukkan ciri-ciri bahwa kondisi bearing rodanya ini sudah mengalami keausan Nah penyebab dari kondisi ini bisa bermacam-macam Yang pertama mungkin karena berkurangnya grease ataupun pelumas yang terdapat di bagian dalam bearing begitu ya Atau juga karena masuknya kotoran, cairan ataupun debu Yang mana akan mempercepat terjadinya korosi atau karat yang ada di bagian dalam bearing ini Nah bisa juga karena tekanan beban yang berlebihan ataupun ketika kita berkendara melewati jalannya yang tidak rata begitu ya Dengan kecepatan tinggi Nah ini akan memberikan tekanan yang berlebihan sehingga bearing ini mengalami keawasan yang tidak seperti normalnya begitu Jadi bola baja dan alurnya akan cepat mengalami kerusakan sehingga kita akan merasakan gejala oleng ataupun tidak ratanya pada saat dia berputar Nah selanjutnya lagi yang juga akan mempengaruhi adalah ketika melakukan pelepasan ataupun pemasangan bearing Kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan aman begitu ya Ini juga akan mempercepat keawasan ataupun mengalami kerusakan bearing yang kita baru pasang ini Satu lagi yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu ataupun bijak dalam memilih bearing yang tepat yang akan kita gunakan pada bagian roda yang akan kita gunakan tersebut Nah tadi kita sudah sampaikan bahwa bearing ini ada yang menggunakan penutup ada juga yang tidak Kita tentu tidak bisa menggunakan bearing yang tidak menggunakan cover atau penutup di bagian roda Karena akan mempercepat masuknya kotoran, debu ataupun cairan yang akan menghabiskan grease ataupun membuat mudahnya mengalami korosi dan aus bearing yang kita gunakan tersebut Nah jadi yang bisa kita lakukan untuk menjaga keawetan dari bearing ini bisa dengan beberapa hal berikut ini Oke jadi untuk langkah membuka bearing ya tentu bermacam-macam cara yang dilakukan oleh rekan-rekan kita juga di lapangan Salah satunya mungkin dengan menggunakan obeng atau semacam besi yang bulat begitu ya Dengan cara dimasukkan lalu didorong bearing yang ada di bawah untuk dilepaskan Nah itu mungkin bisa saja dilakukan Namun kalau kita bicara tentang cara menggunakan alat yang tepat atau melepaskan dengan cara yang aman Kita harus menggunakan alat bantu ataupun spesial toolnya seperti yang kita gunakan ini ya Kami juga pernah menjelaskan dalam video sebelumnya Bearing puller ya itu ada beberapa variasi ya ada yang modelnya menggunakan frame Ada yang menggunakan apa namanya Cangkang ataupun ada yang kita seperti gunakan sekarang ini Ya ini sudah kita lepaskan Nah jadi tujuannya kita melepaskan menggunakan alat ini adalah ya Supaya menjaga kedudukan bearing ini tetap awet tidak mengalami kerusakan yang tidak diinginkan Ya kita buka satu lagi bearingnya Jangan lupa di dalam sini ada bos ya Yang akan menjaga posisi bearing tetap seimbang ya Bosnya Nah jadi disarankan itu kalau kita melakukan pengganti bearing itu dilakukan kedua-duanya begitu ya Jadi harus sepasang Jadi jangan menggantinya hanya sebelah Ini juga harus kita buka Nah jadi setelah kita lepaskan bearing tadi ya Jangan lupa kita harus bersihkan dulu sisa-sisa kotoran ataupun karat yang terdapat disini Supaya nanti pemasangan berikutnya itu bisa kita lakukan dengan mudah dan juga aman gitu ya Kita bersihkan Ya berikutnya kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan ya Kita sarankan sebaiknya diberi sedikit grease ya di bagian pinggiran dudukan bearing ini Supaya masuknya nanti itu lancar Nah berikutnya kita harus menentukan bearing apa yang tepat untuk kita gunakan Seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya Untuk di bagian sasis atau di bagian roda ini ya Kita harus menggunakan bearing yang menggunakan penutup Jangan sampai kita menggunakan bearing yang tidak ada penutupnya Karena nanti akan mudah masuk debu ataupun cairan Sehingga bearing itu cepat mengalami keausan Nah jadi kita harus gunakan bearing yang tepat Sesuai kebutuhan yang ada di bagian ini Kali ini saya akan menggunakan bearing dari ASB ya Yang mana bearing ini tersedia dalam berbagai ukuran dan tipe sesuai dengan yang kita butuhkan Nah ASB bearing ini juga termasuk adalah salah satu bearing yang paling diminati oleh konsumen kami ya Karena memang bearing ini termasuk adalah bearing yang berkualitas dengan harga yang ekonomis Seperti yang kita lihat bearing ini dibuat dengan tingkat kepresisian yang tinggi Sehingga memudahkan kita untuk pemasangan dan juga pergerakannya itu lebih lancar dan mulus Berikutnya kita akan memasang bearing ini ya Nah yang harus kita perhatikan adalah Hindari memasukkan bearing ataupun memasangnya itu dengan dipukul ke satu sisi ya Karena akan menyebabkan bearing ini mengalami kebalingan ataupun proses pemasangannya tidak merata begitu ya Nah jadi juga kedudukannya akan rusak nih kalau kita pukul ke satu sisi begitu Jadi tidak boleh kita lakukan hanya seperti ini Usahakan dipasang dengan menggunakan alat khusus yang sesuai Namanya itu bearing pusher ya Nah ini kebetulan kami bikin sendiri ya dari bekas besi-besi yang bisa digunakan ya Kurang lebih seperti yang kita lihat ini ya Nah jadi sekarang sudah kita paskan Kita bisa pukul langsung dari sini Seperti yang kita lihat ini Oke ini sudah masuk Nah intinya adalah bearing ini masuk dengan merata dan juga tidak menyebabkan kerusakan pada bagian dudukannya Dan juga bearingnya tidak mengalami kebalingan Oke sudah kita bersihkan Nah untuk dekan-dekan yang ingin mencoba menggunakan bearing ASB ini ya Ini bisa kita dapatkan di toko-toko spare part terdekat dan juga bengkel langganan di kota Anda Berikutnya jangan lupa kita memasangkan kembali penutup debu seperti yang kita lihat ini ya Usahakan kondisinya itu masih baik Jangan sampai sudah rusak atau tidak normal lagi ya Karena nanti juga akan mempercepat Masuknya cairan dan kotoran ke bagian dalam bearing Nah jadi setelah kita memahami tentang bearing ya Ukuran jenis dan tipenya Kemudian cara pelepasan dan pemasangan yang benar Lalu juga cara berkenara yang aman ya Kita jadi semakin paham Apa saja faktor-faktor yang menentukan keawetan dari sebuah bearing Nah jadi seandainya ada bearing dengan harga yang mahal Dengan kualitas yang terbaik sekalipun Itu tidak akan menjadi jaminan untuk keawetan dari sebuah bearing Artinya bearing dengan harga yang ekonomis pun Kalau kita memperhatikan poin-poin yang kami jelaskan tadi ya Pemasangannya benar, pemilihannya tepat Lalu berkendara juga dengan cara yang aman Bearing ini juga bisa digunakan dengan keawetan yang lebih baik Maka dari itu penting bagi kita untuk bijak dalam menentukan bearing yang akan dipergunakan Bagi saya pribadi Untuk penggunaan bearing di bagian roda Biasanya saya akan memilih bearing dengan harga yang ekonomis Tetapi dengan kualitas yang baik Seperti ASB bearing ini ASB bearing bearing berkualitas dengan harga ekonomis Baik, semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan pencerita otomotif semuanya Sehingga semakin paham seluruh beluk dari dunia otomotif Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih telah menonton!